Halo gamers MOBA, jumpa dan bertemu lagi di channel KangDimasTV Gimana nih kabarnya kalian? Apakah sudah mencapai tier mythic atau stuck aja di tier AK? Wah jika kamu masih stuck aja, KangDimas punya cara mudah untuk mengatasinya Kalian bisa tonton video jump push rank dan tip winstruck ala KangDimasTV Dijamin winstruck bosko Oke bosku, biasanya ketika kalian bermain MOBALE LEGEND, posisi mana sih yang paling kalian ambil? Core? Offliner? Tanker? Support? Atau Feeder? Ayo, coba tulis di kolom komentar ya Role Carry Core atau Hyper itu merupakan role di MOBA LEGEND yang sangatlah penting Karena posisi ini merupakan kunci utama untuk kemenangan dari sebuah tim Tanpa adanya mereka, tim akan kesulitan untuk memenangkan pertandingan Meski demikian, menjadi carry tidaklah mudah karena kamu harus ikut teamfight dan tahu kapan untuk timing farmingnya Ada tips menjadi carry di MOBALE LEGEND yang harus kamu ketahui agar bisa menjadi carry yang baik dan benar Biar kalian cepat mencapai tier impian kalian bosku Dan kalian bisa menjadi top global hero favorit kalian menggunakan tips ini Tips carry, core atau hyper terbaik di season 19 Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan soal video terbaru dari channel KangDimasTV 1. MEMILIH HERO Memilih hero terbaik memang pilihan yang sangat sulit di MOBALE LEGEND Sebagai carry atau core di tim, suatu keputusan yang sangat tepat untuk memilih hero yang bisa membawa kemenangan Satu kesalahan atau satu kesempatan bisa dengan mudah mengubah jalannya permainan Tips pertama untuk memilih hero carry atau core Yang pertama adalah cari referensi dari pro player Sudah banyak nih pro player yang menggunakan meta aneh atau hero-hero yang belum kamu kewasai Tetapi sebelum mereka pakai di turnamen ataupun push ranker Mereka tuh udah riset terlebih dahulu Apakah hero yang mereka pakai ini cocok dengan pertandingan ini Atau cocok dengan hero yang akan dilawan Nah, gue lebih menyarankan kalian melihat carry-carry atau core di turnamen seperti M2 Championship atau MPL Tips kedua untuk memilih hero carry atau core Yaitu kenali setiap kelemahan dan kelebihan hero tersebut Setiap hero di MOBA LEGEND mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Pelajari seluk-beluknya dan gunakan mereka sesuai dengan proposisi dan porsinya Nah, Kang Dimas akan merekomendasikan versi Kang Dimas Siapa sih hero carry atau core terbaik di season 19 ini Di role Fighter kamu bisa pakai Aldous, Yuzong, Guinevere, Roger, dan juga Leomord Di role Assassin kamu bisa pakai Benedetta, Fanny, Hayabusa, Ling, dan Lancelot Di role Marchman kamu bisa pakai Bruno, Wanwen, Yi Sunshin, Leslie, Claude, dan Brody Nah, sekarang pilihan kalian geng Siapa hero favorit kamu untuk diposisikan sebagai carry atau core di dalam team Tentukan dari sekarang ya 2. Tips Rotasi Farming Farming adalah salah satu metode yang cukup umum di MOBA LEGEND Salah satu peran core atau carry memang harus mengambil alih monster jungle Agar gold dan XP bisa dimenangkan tim kita Nah, kalian perlu memahami secara teknis bagaimana sih rotasi yang benar dan baik Untuk melakukan farming dari seorang carry atau core Yang pertama, kamu ambil alih dulu red buff Biarkan aja dulu maga atau support menjaga mid lane Setelah kalian ambil red buff, kalian bisa langsung rotasi ke blue buff Dan biarkan tank atau blue support membersihkan minion di mid lane Ketika sudah clear minion, kalian langsung aja room ke XP lane Nah, kenapa nggak ke god lane? Karena nanti gua bahas deh Ambil aja dulu keloma musuh dan bantu clear minion Sudah pasti kamu akan mendapatkan kill di XP lane Setelah itu kalian ambil alih red buff lagi dan juga blue buff lagi Red buff atau orange buff ya? Ya, sama aja pokoknya ya Atau jika sudah siap untuk teamfight, kalian bisa bantu offlaner di atas Untuk mengatasi core musuh di top lane Nah, kenapa gua suruh ambil XP lane? Karena XP lane membantu temen kita lebih cepat untuk mendapatkan tambahan gold Nah, jadi di gold lane akan diambil alih sama offlaner Nah, begitu ya gengs Sebenernya, cara ini gua contoh dari rotasi farming di pertandingan Myanmar lawan Filipina Jadi ini adalah salah satu teknik farming yang bagus di early game Semoga kalian bisa mencobanya bersama temen kalian ya gengs 3. Item Kamu harus siap nih dengan item build yang kalian setting Pertama, jadikan dulu nih 2 atau 3 item untuk ikut teamfight ataupun war di early maupun mid game Item yang cocok untuk kalian pakai jika kalian memakai hero Yi Sunshin Ini gua contohin aja Pertama itu Raptor Match HT, Sweep Boots, BOD, dan Endless Battle Nah, setelah itu kalian bisa ikut war nih Atau kalau kalian pengen ada tambahan Kalian bisa pakai Queen's Wings, Athena's Shield, atau Immortal gantinya Jika kamu ingin buka war di early atau ketika kalian ultinya udah aktif Utamakan beli Raptor Match HT, Sweep Boots, BOD, dan Endless Battle Nah, 1 item jungle, 1 item sepatu, dan 2 item attack Cukuplah item ini bisa meratakan tim musuh di early maupun mid game So item build ini sangat berpengaruh banget ya di dalam peran carry ataupun core Siapa hero favorit kalian ketika jadi core atau carry di tim? Tulis di kolom komentar ya bosku 4. Mikro dan Makro Kalian tau dong apa itu mikro dan makro Nah, gua kasih penjelasan singkat apa sih itu mikro dan makro Mikro sendiri ini adalah penguasaan hero Orang yang jago mikro berarti dia bisa menguasai hero dengan sangat baik Misalkan kecepatan tangan seperti face hand dalam penggunaan skill dari hero tersebut Dia mengerti nih cocok kemana lane yang akan kalian ambil ketika memilih hero tersebut dan lain-lain Sedangkan untuk makro, makro ini adalah penguasaan map Jadi orang yang jago hal makro di Mobile Legends berarti orang tersebut sudah menguasai map dengan sangat baik Misalkan pengamatan map, insting, kewaspadaan, rooming, terhadap geng, dan susunan buat lawan Jadi dia bisa meng-counter berbagai hero ketika dia berhadapan dengan hero tersebut Nah, bagi seorang hero carry atau core Mikro dan makro harus kalian kuasai semua Karena ini berguna banget di dalam pertandingan Kalian tau sendiri dong meta-meta sekarang tuh kayak apa Lagnat semua cok Hero lama di buff, hero baru di nerf Ada juga yang di buff, dan Terus susunan meta tuh aneh-aneh deh pokoknya Jadi pokoknya di Mobile Legends Season 19 ini sangat berat banget saingannya cuy Jadi kalian harus siap menerima perubahan Perubahan besar ke depannya gengs Nah, jika kamu belum bisa menguasai mikro dan makro atau hanya satu aja yang bisa Wajib belajar lagi ya Jika siap menjadi core atau carry di tim terbaik Belajar yuk 5. Konsisten dan bekerja keras Oke, kita berada di tips terakhir Nah, tips terakhir untuk menjadi rock carry atau core terbaik di Season 19 Yaitu konsisten dan bekerja keras Konsisten dan bekerja keras adalah dua kata yang objektif banget untuk kita denger dan kita rasakan Gue pernah denger nih kata-kata bijak dari Evos Aura Dia pernah berkata Konsisten dan bekerja keras Konsisten maksudnya Permainan kita harus tetap stabil dalam kondisi seperti apapun Harus diupayakan Supaya kita bisa menang Sedangkan kerja keras Maksudnya adalah mencari sesuatu yang berbeda setiap saat Karena ini kita gak punya patron yang pasti di land Jadi carry ataupun core Gak mudah seperti orang dipikirkan Itu sangat susah Sehingga kita harus bekerja keras sekali Untuk menjadikan yang terbaik Dimana-mana kalau ada orang yang mau jago Cintai dulu role-nya Cintai dulu hero-nya Itu katanya bosku Yuk konsisten dan usahakan bekerja sama dengan tim dan temen kamu Kamu pasti akan menjadi core atau carry terbaik sepanjang sejarah Mobile Legends Selamat mencoba dan semoga winstrike bosku Itulah 5 tugas hero-core dalam permainan Mobile Legends Dari tips penjelasan tadi Dapat disimbulkan bahwa hero-core memegang peranan penting dalam permainan Untuk itu kamu juga tidak boleh ceroboh saat bermain sebagai hero-core atau carry Tetap harus fokus, konsisten, bekerja keras, dan tenang Terima kasih yang udah menonton video ini Jangan lupa untuk di like, comment, and share video KangDimasTV ke temen-temen kamu Dan berikan saran kritik untuk video ini dan channel KangDimasTV Tunggu konten berikutnya Dan salam gamers moba Savage